judulnya semakin ku dekat semakin ku sayang lama lama aku nah itu kalau nggak salah lagunya tipik ya dan lagu ini salah satu lagu yang saya suka banget ya mungkin ya pantes orang-orang bilang kok saya sama email dapat banget ya saya aja ngeliat videoclipnya Oh ini ada narin-narinya ini ini lagi besar-besaran di taman lagi nyanyi dengan background-nya itu air mancur legend Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Genta Buana apa kabar semuanya saya harap kalian dalam keadaan yang sehat dan selalu bugar Oh ya Sobat ini konten adalah konten permintaan kebanyakan Sobat yang nge-DM saya dan juga nge-message saya baik di Instagram ataupun di YouTube Bang suruh bikin konten react reaction saya sama David mencoba untuk membuat konten reaction ini dan mudah-mudahan penyampaian saya ini dan apa yang kami buat ini bisa membuat Sobat terhibur dan juga suka dengan konten ini tanpa menunggu berlama-lama kita langsung react video pertama video klip ini bentar ini tapi udah nyiapin bahannya judulnya semakin ku dekat semakin ku sayang lama-lama aku Nah itu kalau nggak salah lagunya tipik ya Oke Sobat tanpa menunggu berlama-lama kita mulai dengan klip yang pertama kita lihat ya Hai Hai lama-lama aku suka padamu Hai aku dekat semakin ku sayang saya paus dulu ya oke ini dari film eh kasih tak sampai ini berhubungan sama vlog kami kemarin kami juga sudah bahas tuh di rumah putih dan juga rumah merah ini di video video ini jujur berat badan saya lagi naik dan saya gemuk banget lah tuh muka saya tuh pipinya cabi rambutnya pirang dan gayanya gayanya oke sih dan motor ini motor yang dipakai adalah motor punyanya abang fandi nih semuanya See you. Pik. Pelukan, Pik. Sekarang kena KPI, Pik. Jadi memang zaman dulu tuh, belum ada peraturan yang seketat itu ya. Jadi juga ada satu klip, nanti akan saya react juga. Itu klip, itu bener-bener saya sama email tuh romantis banget. Tapi kita bahas ini dulu. Ini kalau nggak salah kita shooting di Taman Bunga. Dan lagu ini salah satu lagu yang saya suka banget. La, 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 la. Ya mungkin ya, pantes orang-orang bilang kok saya sama email dapet banget ya. Saya aja ngeliat video klipnya. Oh ini ada narin-narinya ini. Iya, iya, iya. Ini di Taman Bunga, bener. Asik. Jadi gini loh sobat, saya suka lagu ini apa? Kenapa? Dulu juga suka banget lagu ini. Lagu ini nggak terlalu, apa? Nggak terlalu, terlalu dangdut banget gitu loh. Coba udah denger ini namanya deh. La, 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 la. Makin dalam, oh. Lama, lama. Oh, email pake baju putih. Oh ini putih-putih temanya nih. Kalau nggak salah ini, sutradara video klipnya Pak Yopi Burnama. Karena memang Pak Yopi Burnama itu suka banget matching-matchingin baju. Terus liatan dari tanaman-tanamannya juga. Oh, ada. Ada Pak Alex Kamto. Oh, dia ngeliat. Dia ngeliat, dia marah. Oh, ini... Ini yang jadi... Bapak saya nih yang nggak setuju hubungan Rian sama si Nila. Oh, iya, iya, iya. Bener, bener, bener. Kalau kita ngomongin ini, klip ini, rumah putih, rumah merah itu kayaknya nggak habis-habis ya. Satu judul film aja loh. Ada rasa Getar cinta Dalam hati Senubarimu Lagu coba Lagunya nggak terlalu dangdut banget. Makanya suka lagu ini dari dulu tuh. Dulu tuh suka banget sama lagu ini karena agak-agak ke-pop. Popan. Dan juga nih, memang kalau saya sama email itu ya, memang suka banget bercanda. Kalau saya perhatiin deh, setiap klip saya sama email, Itu kalau udah adegan begini itu pasti nyengir, ketawa tuh. Ya, karena kita berteman banget ya gitu loh. Suka padamu Semakin ku sayang Makin ku sayang Dan Oh iya, ini Yang jadi pampernya Lala Backgroundnya Air Mancur Iconic Air Mancur Legend Taman Bunga Sangat Baru Tidak Jatuh Tidak 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 Nola Tidak Lama Agur Tidak Tidak Semakin ku dekat, semakin ku sayang. Oh lama-lama aku suka padamu, semakin ku dekat, semakin ku sayang. Jadi dalam klip ini saya baru sadar gitu ya, contohnya dia ini si Ryan ya, Ryan sama Nila ini gitu kan, lagi nyanyi di taman. Oh Ryan, si Ryan Ryan Syahid. Rian dan Nila ini lagi mesaran-mesaran di taman, lagi nyanyi dengan backgroundnya itu air mancur, legend itu air mancur. Taman Bunga tiba-tiba si Nilanya, lagi tengah-tengah nyanyi. Tuh-tuh, ada yang datang nggak tau,nya datang lah si Alex Sukamto. Datang ngintip, dilihat kok ada motornya si Ryan di sini. Ini jujur ya sobat ya, filmnya juga udah lama banget kan, saya juga nggak terlalu inget banget filmnya. Cuman kalau klipnya ini masih agak-agak sedikit ingat, kita lanjutin ya. Oke, ini klipnya habis. Jadi mereka itu kabur, lagi nyanyi. Taman Bunga, lagi masak-masak, dan bapaknya datang si Alex Sukamto. Nyariin si Ryan nilainya ngindik-ngindik, apa sih kalau bahasanya ngindik-ngindik ya? Ngindik-ngindik ya, apa sih namanya jinjit-jinjit ya? Itu di semak-semak gitu kan, terus bapaknya in-frame si Alex Sukamto. Jadi ini, entah kenapa ya, saya lihat klip ini kok kayaknya, kayak saya pikir tadi syutingnya di Cibodas loh. Karena apa ya, bagus banget gambarnya, terus suasananya tuh kayak dingin, asri gitu loh. Padahal kan kalau dicebur kan panas gitu loh. Ya mungkin karena editingnya juga bagus ya. Seperti yang saya tadi bilang, ini salah satu lagu yang saya suka. Lagu ini, pertama kali dapet CD-nya itu, ini lagu ini berbeda sama lagu yang lain. Ada intro awal masaknya itu suara harmonika. Apa sih pertamanya tadi? Sebentar ya, saya coba, saya agak lupa tadi depannya. Nih. Nih ada depannya nih. Ada suara depannya cuman di video ini, dia nggak ada. Pertama saya dengar, wah ini kok, apa nggak, apa salah? Lagu nih gitu kan, biasanya kan Genta Bonak kan dangdut ya. Ini lagunya enak. Pas dengerin, pertama kali dengerin itu langsung suka. Dan email pun langsung suka dengan lagu itu. Makanya kita gampang sekali untuk membawakannya, untuk melipsingkannya itu sangat gampang banget gitu loh. Apalagi si email juga kan orangnya ceria dan asik gitu loh. Kalau udah pasangan sama email tuh udah pasti pecah, udah pasti bercanda mulu. Dan kadang nggak beres-beres. Dari pengambilannya juga, gaya-gayanya juga ini, kalau nggak salah yang ngambil Pak Almarhum, Yopi Burnama, dari shotnya, dari tata cara pemilihan kostumnya. Kostumnya, kostumnya harus matching dan warna-warni dalam satu klip itu ada beberapa kostum. Dan juga permainan bunga-bunga, ada dancer juga. Jadi dulu sobat, di Genta Bonak ini disiapin dancer buat kita. Bukan, bukan champion dancer, disiapin apa yang namanya ya, guru ya, guru atau instructor. Apa sih kalau ngajar nari itu, guru-guru menari. Untuk setiap klip, makanya kalau sobat lihat di lagu saya, beberapa lagu yang saya lip sync sebelumnya tuh ada yang saya sampai nari-nari juga joget. Nah itu ada koreo, koreonya, ada koreonya. Nah disini kita pakai penari, jadi nggak pakai koreo, paling hanya gerakan-gerakan blocking-blocking aja. Overall sih ini sobat, saya suka banget klip ini. Dan terima kasih loh sobat yang udah nyuruh saya bikin konten reaction ini. Jadi mengembalikan memori saya tentang film-film yang pernah saya bintangi zaman dulu. Dan juga email nih apa kabar ya? Nah, kayaknya belum pernah vlog sama email kita. Belum pernah collab, email doang kayaknya. Bolehlah satu saat. Oke sobat, itu reaction pertama saya. Semoga sobat suka dengan reaction ini. Dan jangan lupa kalau sobat ada masukan atau ada saran, tulis di kolom komen atau bisa DM saya di Instagram. Atau misalkan bang react ini dong bang, react ini dong bang. Boleh DM ke official updollars yang dipegang dapik atau DM ke saya juga boleh. Oke, nanti kita akan buat kontennya buat reactnya. Oke sobat, sekian react kali ini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum.